Anda masih berusaha, saya Ridi Rifki di seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa anggota penggurai masa atau Rai Mas Polda Jawa Barat, Bribda Dewi Adimanyu, 20 tahun yang meninggal dunia karena ditabrak mobil box pasca pengamaran pertandingan sepak bola selasa malam, naik pangkat menjadi Bribtu. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Jawa Barat Dirjen Rudi Sufahriadi saat melayat ke rumah duka di kampung Soekaraja Baros, kota Cimahi, Kamisiang. Bribda Dewi Adimanyu meninggal saat tengah dalam perjalanan pulang dari bertugas yakni melakukan pengamanan. Kapolda Jawa Barat Dirjen Rudi Sufahriadi mengungkapkan pihaknya akan memproses hukum pelaku. Saat ini pria berinisial S tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Maporles, Bandung. Pihak kepolisian masih mendalami sebab akibat terjadinya tabrakan tersebut. Buah saya, anggota saya ini meninggal, meninggal dalam melaksanakan tugas karena yang pangkatnya semula serbribda Adimayu ini meninggal dalam melaksanakan tugas saya usulkan ke Kapolri untuk menaikkan setingkat lebih tinggi. Akhirnya dinaikkan menjadi Bribtu. Ini gugur dalam melaksanakan tugas. Ketika sedang bertugas mengalami kecakan lalu lintas, kecakan lalu lintasnya itu diseruduk, ditabrak. Sebagai mana diketahui, peristiwa tabrakan terjadi pada selasa malam di Jalan Raya Terusan Kopo, tepatnya di depan pabrik Fenamon, kampung Cijagra, Desa Cilampeni, Kecamatan Gatapang, Kabupaten Bandung. Mobil boks yang dikendarai tersangka es dari arah Bandung melaju kencang dan menabrak belasan anggota Raimas yang tengah pulang menuju Pol Dejabar menggunakan sepeda motor. Para anggota Raimas Pol Dejabar hendak kembali ke markas pasca melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di Stadion Sijalak Harupat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!